Masakan, Bapak menyarankan raw meal, raw food, raw kan mentah. Masakan makanan mentah itu berbahaya atau tidak? Maka saya mulai dengan jawaban berbahaya. Coba ada bule datang dari Amerika, Australia, New Zealand, Jepang, kasih makan karedok, mencret. Kasih makan lalap, mencret. Itu tanda kalau berbahaya, gampangnya itu saja. Pertanyaan kenapa mencret? Atau kenapa berbahaya makan makanan mentah? Karena namanya mentah. Itu juga menjelaskan kenapa makanan harus dimasak. Apa tujuannya masak? Untuk membunuh bakteri. Jadi apa bahaya makanan mentah? Karena mengandung bakteri. Misalnya bakteri koli ada di situ. Jadi mencret tadi. Kenapa ada bakteri kolinya? Karena di ujung sungai di sana ada orang B.O. Sungainya mengalir. Di bawahnya nyuci beras. Di bawahnya nyuci sayur. Di bawahnya mandi. Di bawahnya lagi, B.O lagi. Kan sepanjang sungai itu. Ternyata kalau kita urut, pergi saja jalan kaki sepanjang sungai. Di sini ada orang mandi. Di atasnya orang B.O. Airnya bening sih, bening. Bening kan bakteri kagak kelihatan. Berbeda zaman dulu. Kita zaman dulu. Tuhan menciptakan manusia itu juga. Makanan itu awal-awalnya dulu kan gak ada dimasak. Mana ada dimasak? Tapi dapet dulu kan beda. Udaranya bersih. Airnya bersih. Tanahnya bersih. Makan mentah. Ya sehat. Sehat. Makan mentah itu sehat. Tapi makan mentah menjadi berbahaya. Makanya berdasarkan pengalaman manusia hidup ini. Makan mentah kok sakit. Oh yang ini boleh mentah. Yang ini enggak. Kalau bayam dimakan, dimasak. Jangan mentah. Karena bisa begah, kemeramias, bisa mencret. Daun kelor juga begitu. Wah harus dimasak nih. Akhirnya turun-temurun. Nangka, gori, dimasak. Dimasak itu tujuannya satu. Membunuh bakteri patogen. Bakteri yang menyakitkan. Yang bikin sakit. Maka harus dimasak. Itulah kenapa beberapa tanaman harus dimasak. Tadi kan enggak ada timun masak. Kita mau makan apel yang dimasak. Dikukus. Nanti saya jelasin. Kenapa? Tapi memasak itu untuk membunuh bakteri. Tapi resikonya memang dengan dimasak itu merusak vitamin dan enzim. Tidak semua antioksidan itu rusak oleh pemanasan. Yang pasti mineral tidak rusak oleh pemanasan. Jadi makan gudeg. Mineralnya masih ada. Mineral tidak rusak dengan pemanasan. Mineral. Antioksidan. Jamu-jamuan itu adalah antioksidan. Makanya ada jamu godok. Jamu godok. Atau misalnya orang kanker. Ini daun-daun sirsak ya. Rebus. Ini 10 lembar. Nanti airnya 3 gelas jadi 2 gelas. Nah itu 100 derajatnya berapa lama tuh? 3 gelas jadi 2 gelas. Kok bisa sembuh? Jamu godok direbus berjam-jam. Kok sembuh? Karena itu yang diambil antioksidan. Beberapa antioksidan tertentu malah justru dengan direbus itu yang tidak dibutuhkan rusak. Yang dibutuhkan saja yang masih ada. Yang dibutuhkan itulah yang menyembuhkan. Jadi tidak semuanya rusak dengan pemanasan. Jamu godok misalnya gampangnya dah. Direbus itu malah. Itu yang diambil antioksidannya. Nah sekarang bekatul. Apa yang mau diambilnya? Misalnya vitamin D-nya. Vitamin B ya. B komplek ada di situ. Kalau antioksidan dan mineral itu ada yang tidak rusak. Kalau mineral tidak rusak. Antioksidan ada yang tidak rusak. Karena antioksidan itu sebenarnya B komplek ya antioksidan. Vitamin C ya antioksidan. Ada antioksidan yang rusak oleh pemanasan. Misalnya vitamin C. Vitamin B komplek. Sebagian nanti ada B komplek itu kan B-nya macam-macam. Itu ada yang mudah rusak. Itu adalah kenapa bekatul itu pakai air anget misalnya. Jangan panas. Kalau lebih aman lagi ya air dingin. Tapi air anget sebenarnya masih oke. Karena air anget itu pengertiannya di bawah 40 derajat. Karena itu tata sebenarnya tanya nanti enzim yang rusak. Jadi makanan mentah berbahaya. Berbahaya kalau tidak bersih. Nah sekarang kalau makanan mentah sehat. Sehat itu dalam arti mau diambil enzimnya. Karena enzim itu rusak dengan pemanasan. Nah gimana caranya supaya makan mentah itu tidak ingin mencret, bakterinya mati, tapi enzimnya tidak rusak. Nah itulah kenapa kalau zaman dulu, paling tidak yang paling sederhana. Kalau makan buah, yang banyak enzimnya, lalaban. Itu dicuci bersih. Cucinya pakai air mengalir. Repotnya lagi nih sekarang. Air mengalirnya. Apa itu air mengalir ya? Air kran kan mengalir. Benar juga. Airnya PT. PAM. Kalau bersih nggak apa-apa salah. Itu yang penting bersih. Kalau makan karedok, lalu lalaban, terancam. Ini kalau bicara orang Jawa kan terancam. Orang Sunda karedok, Indonesia lalaban, internasional salat. Itu ada yang mencret, ada yang begah. Itu karena tidak sterilnya makanan mentah itu. Nah selama makanannya itu steril, hygienis, maka sebenarnya makanan mentah itu bagus. Kenapa bagus? Karena enzimnya tidak rusak. Kalau tadi ada yang bertanya soal growth hormone. Nah kadang enzim-enzim tertentu itu juga disebut dengan growth hormone. Karena memang antara enzim dan hormone itu kan ada kesamaan fungsi. Enzim-enzim yang mengatur pertumbuhan disebut growth hormone. Itu adanya di mana? Di pucuk tanem-taneman. Makanya lalaban itu nggak ada yang cari daun yang tua. Daun yang tua kalau mau obat kanker, misalnya daun sirsak yang tua direbus untuk diambil antioksidan atau mineral tertentu. Tapi begitu bicara enzim, yang diambil malah pucuk-pucuk tanemannya. Atau makanan mentah. Nah sekarang gimana makanan mentah supaya bakterinya nggak ada. Kalau zaman dulu kan cukup dicuci air mengalir. Sekarang pun juga bisa cuci air mengalir sampai bersih. Tapi kalau memastikan betul-betul bakterinya mati, ada yang namanya, tapi tidak merusak nutrisi, yaitu namanya dengan membuat hygienis steril dengan proses enzimatik. Jadi rumah sakit itu ada, yang ngepel andainya, karena misalnya untuk penyakit tertentu, yang nggak boleh ada kimia, ngepelnya itu pakai jenis-jenis untuk ngepel yang enzimatik, yang mahal. Ada yang di sini pakai odol yang berbusa-busa, giginya sakit, kan ada odol enzimatik. Nah itu enzim. Nah sekarang bersyukur dan berterima kasih sama dokter Rosukon, dokter hebat menurut saya, dari Thailand, yang menemukan ekoensim dan menghibahkannya untuk dunia. Dipatenkan, lalu orang lain nggak bisa mematenkan, tapi dihibahkan untuk dunia, yang mengajarkan ekoensim ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan tidak boleh menjual. Walaupun di Indonesia Tokopedia ada juga yang jual ekoensim. Nah, ekoensim itu isinya ya enzim paling banyak, selain probiotik. Nah, enzim dan juga probiotik di dalam ekoensim, itu bisa memenuhi kapteri, patogen. Dalam kasus ini, di Cina, di Malaysia, di Thailand, sudah banyak jurnal dan hasil uji lab terhadap ekoensim. Makanya cerita soal ekoensim, saya kan pendiri dari ekoensim nasional. Ada ekoensim Nusantara, ada enzim Bakti, macam-macam. Waktu COVID dulu, itu kan penggiat-penggiat ekoensim dari berbagai lembaga itu memberikan ekoensim kepada Palang Merah Indonesia untuk spraying melawan COVID. Lalu Pak Yusuf Kala menanyakan, apa buktinya ekoensim membunuh bakteri patogen? Nah, diberikanlah hasil lab, jurnal dari Malaysia, Thailand, dan Cina. Pak Yusuf Kala enggak mau terima. Ada enggak yang lab Indonesia? Jangan-jangan ekoensim buatan Malaysia itu bisa membunuh bakteri yang di Malaysia. Ini kan ekoensimnya buatan Indonesia, maksudnya uji lab-nya Malaysia. Enggak nyambung. Lalu Direktur Palang Merah, wakil ketua, ketuanya Pak Yusuf Kala, wakilnya Pak Jendral Semarsono, sama operasional itu Pak Arifin. Hubungin saya, Mas Jarod, ini ada masalah ini. Pak Yusuf Kala mempertanyakan dan minta supaya spraying ekoensim ini sementara dihentikan. Wah, repot COVID-nya berjalan. Dispraying pakai kimia, begitu disemprot, orang-orang pada lari. Mungkin COVID-nya mati. Tapi tanaman ikut mati. Pegawainya, pegawai PMI, pada gatel-gatel semuanya. Begitu pakai ekoensim, pegawainya enggak gatel. Tapi pertanyaannya, bakterinya mati enggak? Akhirnya saya pribadi, dengan dana pribadi, saya ke lab IPB. Di lab mikrobiologi. Ekoensim itu diencerkan seribu kali, sepuluh macam bakteri patogen yang sateliti, di lab mikrobiologi. Mereka yang menguji, saya mengajukan pengujian, bayar aja. Satu waktu pengujian itu sekitar 3,8 juta, ada yang 2 juta terhadap tersebut bakterinya. Saya habis sekitar 26 juta, tapi saya dapat surat yang bisa diberikan ke Pak Yusuf Kala, bahwa ekoensim diencerkan seribu kali, dalam 10 menit, bakteri patogen mati. Makanya kalau mau dihubungkan dengan sekarang makan-makan mentah, udah sayur, lalaban, itu semuanya buah-buahan direndam ekoensim. Satu liter air, permandingannya satu mili, ekoensim cukup. Nggak perlu kendal-kendal. Jangan pikir makin kendal, makin manjur. Enggak, enggak, enggak. Karena enzim itu bekerja pada PH7. Jadi dulu pernah ekoensim ditest di lab UI. Hasilnya tidak layak untuk disinfektan. Lalu saya tanya, ngujinya gimana? Saya sempat berdebat sama lab di UI. Oh, ya pantas lab kimia. Lab kimia kan biasa menguji, misalnya ini ada sabun apa, lalu diencerkan satu kali, dua kali, lima kali, dari awal. Dari murni, lima kali, sepuluh kali, nanti ketemu seratus kali, masih bisa mati semuanya. Oke, maka nanti muncul di packing-nya, seratus kali itu akan membunuh. Jadi jangan kendal-kendal, boros. Seratus kali aja. Nah, waktu di ekoensim, diuji di lab UI, murni, nggak mati, sepuluh kali, nggak mati, seratus kali, nggak mati, yaudah, langsung diputuskan, tidak layak untuk spraying. Lalu, yang namanya orang kimia kan nggak ngerti mikrobiologi, tapi mereka ahli kimia. Makanya ahli itu ada bidangnya. Ketika ekoensim di uji lab UI, lab kimia, hasilnya ekoensim tidak layak untuk melawan COVID-19. Lalu, waktu diskusi sama saya, bahkan agak berdebat, lah Pak Jarot, emang seratus kali aja nggak mati, murni aja nggak mati, gimana ribu kali? Lupa itu enzimatik. Enzimatik itu, namanya, kondisi, ya enzim itu ada area kerjanya, di pH berapa. Ekoensim murni, itu pH-nya 3,5. Dia diencerkan, baru enzimnya atif. Diencerkan, apalagi kalau mau di, untuk spraying, malah kadang tanki, tanki PMI itu dikasih gula dulu, supaya apa? Bakterinya atif, kan bakteri baik. Baru bisa melawan bakteri jahat, diencerkan dulu, kalau perlu kasih gula dikit, gitu ya. Nggak nyambung, akhirnya saya bawa pindah, udah saya bilang sama Apalang Merah Indonesia, pimpinan PMI, Pak, mohon izin, saya lab dibawa ke lab mikrobiologi saja, satu bahasa, karena ini, karena ini menggunakan cara kerja enzimatik, dan cara kerja probiotik. Kalau lab kimia, salah lab. Akhirnya dibawa ke lab IPB, hasilnya menarik. Dengan 10 menit saja direndam, maka bakterinya mati. Itu cara membuat kita makan lalap, makan mentah, tapi aman. Jadi makan mentah itu aman atau tidak? Ya tergantung cara makannya, cara mengolahnya. Kalau mentah langsung dimakan, ya mencret. Coba dibunuh-dibuk bakterinya. Yang murah ya dengan ekoensin. Cari macam-macam sayuran, lelaban, beda macam-macam warna, tendam 10 menit, dimakan pasti aman. Ada cara lain nggak? Ada. Kita minum probiotik. Dalam tubuh kita banyak bakteri baik. Ketika makanannya sampai masih kotor pun, nggak semuanya mati. Dalam tubuh kita, dia dibunuh sama bakteri dalam tubuh kita. Itulah kenapa dalam pola hidup sehat ini saya mengajarkan probiotik. Ngajarin juspro, ngajarin kefir. Jadi nggak cuma olah nafas. Udah olah nafas sampai ngeden, nggak sembuh-sembuh. Dalam tubuhnya nggak ada papri obatnya. Nggak ada tentara untuk melawan bakteri jahatnya. Nah tujuan probiotik itu adalah memasukkan tentara berupa bakteri baik. Seandainya makanan kotor ada bakterinya nggak steril, akan dilawan sama bakteri baik dalam tubuh kita. Tapi alangkah indahnya, bagusnya, kalau sebelum masuk mulut pun sudah steril. Pak, tapi masalahnya Pak, 10 menit direndam ekoensim, betul patogennya mati. E. coli juga mati, tapi sayurannya itu waktu nanam disemprot pesticida, Pak. Nah penelitiannya dilanjutkan. Ekoensim, kalau merendamnya 1 jam atau minimal 40 menit, itu pesticida segala macam yang di daun-daun itu larut. Nah, larutnya kemana? Di dalam air. Makanya setelah direndam, dibilas. Dibilas kenapa? Abis direndam ekoensim? Ya dibilas lah. Kalau nggak dibilas kan, itu pesticida larut. Larutnya kemana? Kan ke airnya. Nah, jadi dibilas. Dibilas, lalu dimakan. Nah, sekarang sebagai penutup nih. Karena kan saya kalau mau jelasin langsung ujungnya nanti, waduh Pak, nggak punya duit gimana? Kalau yang nggak punya duit, cari lalaban, karedok. Bukan karedok ya, bahannya karedok. Lalaban, pokoknya yang mentah-mentah-mentah-mentah, rendam ekoensim, 40 menit, itu berarti bebas bakteri, bebas pesticida. Ya, lalu dimakan. Nah, bagi yang punya uang, nah, ini yang saya endorse itu maaf ya. Ya mohon maaf yang tidak punya uang. Tapi selalu ada jalan. Yang nggak punya uang, ya harus capek-capek sedikit. Cari sayuran, direndam ekoensim, bikin ekoensim. Kan ketik aja ekoensim jarut, nanti kan ada cara bikinnya bagaimana. Atau cari komunitas ekoensim. Saya udah nggak aktif di komunitas ekoensim. Nah, bagi yang, kalau yang sehat, lalaban cukup. Bagi yang sehat itu lalaban, salat cukup. Tapi yang punya ada diabetes, kanker, gert, mok, pinjel, segala macam. Ya, namanya juga sakit. Cari segala macam, pusing. Makanya itu kenapa belakang ini saya endorse yang namanya raw meal. Raw meal itu makanan mentah. Makanan mentah ini, sebentar, saya spotlight ya. Formulatornya itu seorang ongkolog yang istrinya kena kanker, Profesor Wang, ya, dari Korea. Di Korea, nama perusahaannya E-ROM. Dia punya perkebunan sendiri yang organik, berpuluh-puluh tahun, nggak pernah pakai pupuk. Makanya, raw meal ini certified USDA, non-GMO, dan organik, bisa masuk Amerika dengan certified USDA, vegan juga, nggak ada binatangnya, ya. Terdiri 48 macam sayur dan buah. Nah, dijamin high kinis. Kenapa? Sayur dan buah yang 48 macam, termasuk biji-bijian, chia seed, flex seed. Ya, ada kacangnya, kacang ngedele hitam. Tapi kacang ngedele hitam itu, Pak, nanti saya ada asam urat. Ya, kalau makan kacang, satu genggam itu asam urat. Ini satu genggam, satu saset, 30 gram itu, 48 macam. Ada sayurnya, ada buahnya, ada biji-bijiannya, ada biru-biriannya. Jadi kacang itu hanya salah satu kecil bagiannya, nggak mungkin asam urat. Ya, karena 48 macam. makin banyak macamnya, makin banyak jenis enzimnya. Dan, semua jenis bahan ini dibikin high kinis dengan cara proses enzimatik, ya Pak Joss sudah pernah ke pabriknya, dan dengan cara fries, drying. Jadi, dikeringkan dengan, didinginkan suhu minus 40. Jadi, kalau dipanaskan, bakteri mati. Tapi, enzimnya juga rusak. Nah, ketika diberkukan, pelan-pelan, itu 19 jam untuk mencapai minus 40 derajat. Minus 30-40 derajat. Lalu 19 jam. Maka bakterinya mati semuanya. Steril. Nah, sudah steril, dalam keadaan dingin, diproses. Jadi, dalam prosesnya nggak ada pemanasan sama sekali. Diserbukkannya dalam keadaan dingin. Saya mau cerita bahwa saya sebagai sarjana fakultas teknologi pangan, industri pangan, saya pernah kerja di pabrik makanan bayi Amerika yang ada di Indonesia selama 3 tahun. Jadi, ada yang untuk bayi itu prosesnya di tempat dingin. Kita pakai jilaket, jas, lap itu, masih kedinginan. Nah, itu supaya nggak rusak vitaminnya. Jadi, ketika mencampur berbagai macam itu untuk makanan yang bayi, kan kita juga bikin juga untuk susu orang dewasa. Lalu saya kerja dulu. Yang untuk makanan bayi itu malah cuma dicampur sebenarnya. Nggak ada dipanasin. Tapi kalau kayak susu untuk orang dewasa, itu susu skim dari New Zealand, dicampur segala macam mineral tambahan, lalu kayak dipasterisasi, 70 derajat, lalu dispraying lagi. Tapi yang bayi malah nggak. Aneka, tapi semua bahannya dalam kondisi steril dan diproses di ruangan dingin. Sama juga dengan Erom ini, malah minus 40 derajat. Maka, itu cara mendapatkan enzim yang lengkap, tapi agenis. Nggak mencret. Nggak mencret, terkaitu sedang proses detok. Detok dan mencret itu beda. Detok itu racun keluar, bentuknya bisa mencret, tapi nggak lemes. Kalau mencret, diare, badannya lemes. Jadi, itu adalah untuk makanan mentah. ada yang nanya, buat bayi boleh nggak? Buat orang hamil boleh nggak? Bukan hanya, bukan hanya, bukan hanya, romil ya, ada juga SGF. Jadi, vitayang itu, ada vitayang romil, vitayang salmon peptide, tapi vitayang romil dan super green food. Itu buat anak yang sudah lepas ASI, jadi MPASI, makanan pengganti ASI itu boleh. orang hamil boleh. Cari suplemen, nanti kalau misalnya, perhatian, ibu hamil dilarang. Saya yakin dia tidak 100% alam. Tapi kalau bisa untuk bayi yang sudah lepas ASI, bayi yang sudah lepas ASI, jadi makanan pengganti ASI boleh. Kenapa romil boleh? Kenapa SGF boleh? Kenapa saya endorse ini? Karena orang hamil boleh, anak kecil sudah lepas ASI boleh. Kenapa? Karena alam. 100% alam. Jadi, kalau nanti mau beli, Shopee jangan. Kalau beli di Shopee, takutnya expirednya sudah dekat. Atau orang ada member, dulu ngejar karir, ngejar karir itu stok banyak-banyak, supaya poinnya naik, tidak bisa jualan. Dijual, padahal sudah dekat expired. Bisa juga. Palsu, mungkin 1-2 ada. Saya masih tidak yakin kalau palsu. Mungkin asli juga, tapi expired sudah dekat. Tapi palsu ada pernah ditemukan. Jadi untuk dibuka, di sasetnya itu, gambarnya beda. Niat-niatnya, padahal saset itu saya pikir juga, kok bikin saset itu mahal? Nge-print saset, nge-print bungkus, ini kan minimal ribuan juga. Tapi kalau niatnya mau malsuin, jadi jangan beli online di Sopi Bukalapak, onlinenya di Apotek PHS. Atau Jabri saya, kalau Anda kehilangan, di grup kan sering saya post Apotek PHS. Anda Jabri saya saja, nanti kita kasih linknya, itu resmi dari perusahaan ini. Impor dan didistribusi. Kalau yang lain, ya enggak dijamin. Jadi buat bayi di atas setahun, atau lepas ASI, boleh. Kalau mau beli, lebih baik beli, di Korea namanya perusahaannya E-ROM. Tapi di sana namanya bukan Romil, karena Romil itu kan terjemahan. Jadi di sana pakai nama bahasa Korea, tapi perusahaannya adalah namanya E-ROM. Seperti pernah saya post di grup. Oke, itu untuk nutrisinya lengkap. Bisa dibayangin, bahan bakunya nih, 48 macam sayur dan buah-buahan, biji-bijian. Kalau saya masuk hotel, bintang 5, itu saladnya mungkin ada 10 macam. Bintang 3, mungkin 5 macam. Hotel bintang 5, saladnya ada warna ungu, warna merah, warna kuning. Itu saja enggak mungkin 20 macam. 10 macam paling banyak. Nah ini 48 macam. Kenapa saya butuh 48 macam? Karena butuh nutrisi yang lengkap, super lengkap dan imbang. Kalau masih kenyang, masih perlu lagi enggak makan salad? Ya kalau sebenarnya enggak perlu. Tapi kalau Anda misalnya enggak kenyang kan, boleh makan salad. Kalau enggak diabet, boleh makan buah-buahan. Tergantung tujuannya apa. Tujuannya badannya kurus. Anda boleh 10 hari, pagi, siang, sore, malam, hanya makan ini saja. Sehari bisa 3, bisa 4. Dijamin tidak malah nutrisi. Asal Anda kuat laparnya saja. Tapi itu untuk kurus dengan aman. Kenapa aman? Karena nutrisinya lengkap. Maka yang mau kurus, 10 hari enggak makan apa-apa, kecuali romil, dijamin tidak akan malnutrisi. Kalau mau kurus, kalau mau gemuk, beda lagi. Anda makan seperti biasa, ditambah romil. Jadi udah kurus, hanya romil. Tidak apa kurus nanti. Jadi ini karbohidranya hanya 5. Indeklemiknya sama dengan malah di bawah yang namanya gandum utuh, oatmeal. Jadi orang diabet, saya diabet, saya setiap hari makan ini. Gula saya di bawah 100. Jadi ini memang dipakai untuk orang diabet, orang kanker, orang kinjel. Kenapa? Karena lengkap. Lupa kan ada biji-bianya. Biji itu hanya 1 dari 48 macam jenis makanan. Kalau Anda makan, misalnya, Pak, saya makan kacang, Pak, edamame, gula saya naik. Anda makan 2 genggam, edamame semuanya. Ini 30 gram, kayak segenggem, nggak nyampe segenggem. Isinya 48 macam, gimana gula mau naik. Justru penelitiannya, jurnalnya ini untuk orang diabet. Kalau Anda simak di WA Group Diabet, kan saya pernah saya post. Linknya juga, dan penjelasannya kenapa ini untuk mengatasi diabet. Yang dari suplemen, bukan obat. Ini suplemen, makanan dalam arti. Seumur hidup ya nggak masalah. Bayi aja boleh. Obat diabet yang lain, bayi boleh nggak? Metformin boleh nggak bayi? Nggak boleh. Nggak boleh. Ini lepas asih? Boleh. Jadi gisinya lengkap. Kandungan karbohidratnya ada, 5 gram. Anda boleh sampai 20 gram sehari. Tapi Anda makan jeruk, 1 buah biji, itu kayak 10 ini. Anda makan apel 1, itu berapa puluh gram. Bulanya, Anda kayak makan 20 saset ini. Jadi orang diabet masih boleh makan karbohidrat. Tapi jangan fokus pada hanya glimbing indeks ya. Tadi, wah beras hitam bagus, indeks glimbingnya rendah. Anda makan 1 piring. Gulanya naik. Karena indeks glimbing rendah itu, berarti 4 jam lagi jadi gula. Anda makan nasi hitam sekarang, Pak. Kok gula saya nggak turun-turun? Atau ada perasa turun. Kenapa? Anda makan nasi hitam. 2 jam dicek. Belum naik, tunggu 4 jam. Anda makan ubi porang. Gula saya bagus, Pak. Sekarang 2 jam setelah makan rendah. Salah jamnya. 4 jam setelah makan. Karena indeks glimbing rendah itu lama jadi gula. Saya ulangin lagi. Tadi udah dijelaskan di rekaman sebelumnya. jadi totalnya penting. Ini totalnya cuma 5 gram per saset. Anda boleh sampai 50, bahkan sebenarnya kalau gulanya udah sekitar 150-an. Tapi jangan makan nasi, bakmi, roti. Kalau saya ya, jangan makan nasi. Mau merah, mau hitam, tidak semuanya. Anda ngambil karbohidratnya dari mana? Yang ada di sayur-sayuran ini. Cuma 5 gram. Tapi jangan makan nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan. Tidak sama sekali. Beras merah, beras hitam. Kalau saya, tidak sama sekali. Kalau Anda mau lepas obat, lepas insulin. Tergantung. Aduh, Pak, nggak bisa, Pak. Kalau saya nggak makan nasi. Saya boleh bertahap. Sementara makan nasi hitam dulu, nasi merah dulu. Gulanya bisa dibawah 100 nggak? Itu aja pertanyaannya. Yang namanya buah-buahan, termasuk pengkuang semuanya, ada tapi relatif rendah. Sayur pun ada. Sayur itu ada gulanya, tapi rendah. Makanya kalau misalnya nggak kenyang, Anda sayurnya banyak-banyak boleh. Kalau diet keto, sayur pun nggak boleh. Anda ikut dokter mirah, sayurnya dibatasi. Tapi sebenarnya, karbo yang ada di sayur-sayuran seperti ini, itu karbonya rendah. Selama yang karbo yang namanya nasi, bakmi, roti, tepung, tidak. Ubi porang, tidak. Jadi, buah-buahan pilih yang tidak manis. Anda kan bisa merasakan ini nggak manis, tapi nggak manis itu kadang gulanya rendah, tapi tepungnya tinggi. Tepungnya nanti lama-lama jadi gula. Kalau manis, berarti memang sudah berupa gula. Buah itu kan glukus dan fructus. Kebanyakan fructusnya. Kalau madu itu glukus. Buah-buahan itu manis, karena ada fructosa, gula-buah. Nggak boleh kebanyakan juga, nanti jadi fatty liver. Karena fructus itu metabolismenya di liver. Kelebihan sukrus, lemak bawah kulit, nyimpannya. Makanya perutnya gendut. Kalau kelebihan buah, kan nggak gemuk ya, kurus ya. Kelebihan di semen di mana? Di liver. Kita juga nggak boleh kekurangan buah. Nanti dalam liver, kekurangan gula. Tapi nggak boleh kelebihan. Nanti fatty livernya naik. Jadi, kita harus imbang. Kalau mau gemuk, makanya... Ini pertanyaannya kalau mau kurus tadi. Kalau mau gemuk, ya dibalik. Kalau mau gemuk itu, makannya sama, tambahin romil. Tentu sama itu harus makan sehat ya. Proteinnya harus cukup, karena gemuk itu mau gemuk dari mana? Anda mau naikin berat badan dari mana? Naikin berat badan dari lemak, ya gampang. Makan karbohidrat, asal Anda tidak diabetes. Kalau mau gemuk, Anda makan karbohidrat. Nanti kelebihan gula kan jadi lemak. Gemuk, nambah lemak. Saya diabetes, Pak. Nambah berat dari otot. Itu yang susah. Anda harus makan protein. Proteinnya mana? Tergantung lagi. Ada kanker apa tidak? Tapi otot itu bahan bakunya protein. Anda bisa minum kefir, yang beningnya itu W. W itu protein. Udah protein bagus tuh. Anda makan protein, latihan otot. Nanti naik berat badan, gemuknya bukan gemuk lemak, tapi gemuk otot. Romil belinya di mana? Anda bisa masuk WA Group, sering di post, atau kalau Anda jawab beri saya. Ada link namanya Apotek PHS. Anda tahu nomor WA saya kan? Anda dapat link Zoom, Anda ikut WA Group, karena itu ada admin itu kan saya. Nanti Anda jawab beri saya, kita kasih cara belinya. Kalau beli satu kan Rp530.000, beli dua Rp8.000. Kalau beli-beli tiga, Rp1,2.000. Lebih murah lagi. Beli setelah tiga box. Mencoba satu dulu? Belinya di Apotek PHS, yang linknya sering di post di grup. Nanti nge-post sering-sering, di komplain juga. Karena itu informasinya, semua produk kesehatan ada di Apotek PHS. Romil impor dari Korea, Miwana impor dari Jepang, Super Green Food impor dari Taiwan, dan seterusnya ada 70 macam, tapi yang paling utama ya tiga itu. Nanti mau beli, silakan capri saya aja, supaya bisa mendapatkan di sumber yang resmi. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Minta link Apotek PHS Rp1, nasional. Jadi dari Papua pun Anda bisa beli dari Apotek PHS. Ini platform. Akan dikirim dimanapun selama Indonesia. Jadi Anda dari kota manapun, Anda bisa capri saya, nanti beli, dikirim. Kalau belinya banyak, angkos kirimnya gratis. Nah, ngirimnya dari mana? Ngirimnya dari 40. Jadi Apotek PHS punya gudang di 45 kota. Misalnya Anda di Manado, nanti walaupun belinya di link saya, nanti barang akan dikirim dari gudang di Manado. Ini ada yang dari Krax Ragen, nanti Anda barangnya akan dikirim dari Solo, tapi belinya ke link, linknya itu nasional. Seluruh Indonesia, Anda bisa beli dari Apotek PHS, kita akan dikirim dari gudang masing-masing, sehingga beda dengan perusahaan lain. Gudangnya di Jakarta, nanti di Solo, seragian. Ya, angkos kirimnya mahal. Enggak. Beli di kita, angkos kirimnya murah. Kita punya gudang di 45 kota. Di Batam, gudang dari Batam. Mana di mana? Coba Palembang, gudang dari Palembang. Anda di Manado, gudang dari Manado. Yang kita belum ada gudang adalah NTT, NTB, Papua. Itu saja. Selebihnya ada. Impor semuanya made in Korea? Enggak. Yang Romil Korea, yang Niwana dari Jepang, SGF dari Taiwan, yang Life Force dari Amerika, jadi tidak semuanya dari Korea. Jepang kan bagus juga dalam hal penanganan kanker. Berapa puluh rumah sakit kanker di Jepang pakai Niwana? Kita pakai kalau Niwana yang anti kankernya dari Jepang. Tapi Romil ini di Korea juga dipakai untuk sarapan orang kanker. Makan orang kanker pagi, siang, sore, tiga kali untuk makanannya. Untuk antioksidannya pakai Niwana. Tapi di Korea, Erom, yang membuat formulator Erom, Romil ini ongkolog. Dari saya bilang ongkolog. SGF kasetnya itu apa? Nanti silakan simak di WA Group, sudah sering di pos, atau nanti bisa tanya. Besok kita jawab berikutnya. Sudah dibikin seminar khusus ada mengenai SGF. Jadi yang Romil, Niwana, SGF, full diimpor dalam bentuk jadi. Ada beberapa yang lain, kan ada 70 macam produk, ada yang dikemas di Indonesia. Tapi yang Romil sama Niwana, SGF itu impor murni. Diimpor dalam keadaan jadi full. Kenapa Indonesia belum bisa, mungkin ada sih, saya dulu pernah kerja di Citerlop, itu pabrik yang bisa freeze, proses, tapi nggak bisa minus 40 derajat. Jadi tidak semua ada Indonesia, ada, nggak tahu sekarang ya. Tapi setahu saya, yang processing yang freeze, itu mungkin hanya cool bisa, dingin. Tapi untuk freeze, belum. Jadi yang belum bisa dibuat di Indonesia, termasuk Romil, Niwana, SGF, itu full import. Oke, sampai jumpa lagi besok pagi. Pertanyaan yang lainnya, besok login lagi aja, biar nggak terlalu siang, masih banyak percayaan lain yang harus dikerjakan. Selamat pagi. Sampai jumpa lagi.